Saya Zia Nafia dari SMP Yamanah Umar akan membawakan bidatau dengan judul Para Pemuda Dalam Dawa Bismillahirrahmanirrahim kepada Dewan Juri yang kami hormati Kepada Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan Serta para pemuda hebat Dambaan Umar Jalan-jalan semua Pak Samad Ulang-ulang membeli tomat Wahai hadirin yang terhormat Jawablah salam dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'iluh wa nasa'udhu Wa na'udu billahi min sururi ankusinah Wa min sayi ahdi a'amalina Mayyadillahu falamudillalah Wa mayyadil falahadiyalah Asyad an la ilaha illallah Wa asyad an la muhammad dan abaduhu wa rasuluh Ammar wa'adu Pertama-tama Marilah kita panjarkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita segala nikmat Badan yang sehat Rezeki yang tidak terhambat Dan iman yang kufat Sehingga Semoga kita bisa beramal soleh Tanpa tersendat-sendat Yang kedua Salawat dan salam Semoga selalu terlimpahkan Kepada junjungan kita Suri ta'udhan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah memimpin kita Dari zaman kebodohan Menuju zaman yang memengetahuan Dari zaman punta Hingga zaman cangih kuda Dari zaman ahli-ahli Hingga zaman abang-ahli Dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang-enderang ini Yaitu dinul islam Para hadirin yang dihormati Allah Pemuda adalah sumber kekuatan Sumber inspirasi Sumber kreatifitas Sumber segala prestasi gembira Pempatah Arab mengatakan Sesungguhnya di tangan pemudalah Terletak kedayaan kuat umat Dan di kaki pemudalah Kehidupan umat Saat kita bisa Dengan pemuda Pasti identik dengan masa muda Masa muda adalah Salah satu nipat Yang diberikan Allah SWT Kepada kita Dimana kita Sebagai pemuda Yang diberikan Benukt fisik yang kuat Mata yang bisa Mereka dengan tepat Tangan dapat bisa mengangkat Tenda berat Kaki bisa berlari dengan cepat Dan wajah tangan Mata surat semestinya Kita gunakan Likmat agung ini Untuk selalu taat Kepada Allah yang mahal Ketahuilah Wahai para pemuda Kegayaan Islam Tidak hanya tersusun Dari sebatas peta Tapi juga dari gerak Dan perjuangan kaum muda Dalam kitab Dalam hal-hal Diterangkan Bahwa pembuka da'wah di awal Adalah para pemuda Duta pertama Yang diutus Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Untuk membuka da'wah ke Madinah Adalah sahabat muda Yang bernama Ustaz bin Rubai Saat itu Umurnya 20 tahun Dengan kuatan Diplomasi tingkat tinggi Mampu mengubah pemikiran Dan membangun peradaban di Madinah Kita juga mengenal Adi bin Abi Qadud Sahabat terbuda Yang pernah memimpin Peperangan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan memoraskan Sejarah kewilang Dalam perjuangan Islam Subhanallah Para hadirin yang dirahmati Allah Sesungguhnya Da'wah sangat didedik Dengan peran pemuda Masa depan da'wah Islam ini Ada di tangan kita Para pemuda Bagaimana generasi Islam ke depan Tergantung semangat Dan berjuangan kita sekarang Oleh karena itu Wahai teman-teman Remaja dan pemuda Marilah kita Memanfaatkan profesi Dan potensi yang kita miliki Fasilitas pendukung Yang memadai Energi Dan semangat Yang mengembangkan ini Untuk bisa menyebarkan da'wah Keseluruh penjuruh Baik melalui media sosial Organisasi Atau penggiatan masyarakat Karena da'wah adalah Jiwa kita Identitas kita Jalan hidup kita Dan jalan syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan dalam sablanya Kalian adalah umat terbaik Yang dilahirkan Menyuruh kepada yang ma'at Dan menjegah dari yang muntah Dan beriman kepada Allah Quran Surah Al-Irman Ayat 110 Teman-teman yang Dibujakan Allah Empat hal Yang perlu kita ketahui Dalam berda'wah Pertama Bersihkan hati Luruskan Yang kedua Miliki kemampuan komunikasi Yang ketiga Kuasai ilmu-ilmu Yang keempat Kuatkan kesabaran Insya Allah Dengan cara tersebut Kita bisa berda'wah dengan baik Dan menjadikan masa muda kita Penuh berkah dan karya Hadirin dan pemuda yang saya banggakan Dengarkan pesan saya ini Ingat baik-baik Ingat baik-baik Dan jangka Pemuda Jangan cuma berbahan Pemuda Adalah agen berbahan Pemuda Jangan ketendensi Tapi harus banyak diaksikan Setelah payah-payah Dan buat lafkah Sebagai penutup Pidato saya Saya akan Sampaikan Unten kalimat Berna'na Dalam Kitab Kitab Sampai ketunjuk Dalam pergelapan Dan kalian beraih Cita-cita ini Akhir kata Jalan-jalan ke Surabaya Tidak dikabung Menyikita Cukup sekian Tidak tahu dari saya Mu'amma'am Bila ada salah kata Bilahi taufiq walidayah Berlahir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih